Rima, apa kelebihan program rumah DP 0 rupiah ini dengan rusun nami pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya? Dan juga pemirsa hari ini Gubernur Jakarta Anies Baswedan telah meletakkan batu pertama di kawasan Jalan Haji Naman, Duren Sawit, Jakarta Timur ini untuk meresmikan hunian DP 0 rupiah. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu contoh unit dari hunian DP 0 rupiah, di mana di sini dari pantauan kami sudah terdapat fasilitas yang cukup lengkap. Di mana terdapat dua kamar tidur, kemudian juga di sini sudah ada fasilitas kamar anak, lalu toilet, kemudian di sini juga ada dapur, ruang makan, serta terdapat juga balkon yang menghadap ke luar rumah. Dan memang pemirsa dari informasi yang kami dapatkan nantinya di kawasan Jalan Haji Naman, Kelapa 2, Duren Sawit, maksud kami Kelapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur ini, di sekitar lahan seluas 1,4 hektare ini akan dibuat sedikitnya 703 unit rumah yang dengan tipe 36 dan juga tipe 21. Dan nantinya masyarakat Jakarta pun dapat tinggal di hunian ini. Persyaratannya sangat mudah sekali pemirsa karena hanya melengkapi data mereka dan juga memiliki kartu tanda penduduk DKI Jakarta, serta juga yang memiliki penghasilan di bawah 7 juta rupiah. Dan tadi juga di luar unit dari contoh hunian DP 0 rupiah ini sudah banyak masyarakat yang datang langsung untuk ingin mengetahui bagaimana contoh dari hunian rumah yang nantinya akan mereka miliki. Dan di sini juga ada salah satu contoh dari kamar, di sini juga sudah lengkap dengan fasilitasnya pemirsa dan cukup nyaman. Dan dari tadi juga kami sempat memperhatikan sejumlah masyarakat yang sangat antusias untuk mengetahui apa saja fasilitas yang nantinya akan dimiliki bagi calon penghuni di hunian DP 0 rupiah ini. Dan tadi juga kami sempat melihat beberapa orang sudah mengabarkan foto-foto dan juga menanyakan langsung apa saja persyaratan dan juga bagaimana cara mereka untuk dapat menghuni di DP hunian 0 rupiah ini. Ya, Reza dan Juga Uci. Baik, terima kasih. Rima Puspasar, Rima Perkenalangsa dari Kawasan Dorensawit, Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas Rima. Terima kasih.